Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 Otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah menggelar upacara yang bertempat di halaman pendopo KRT Sosro Kusumo tanggal 25 April tahun 2024 Gelar upacara di halaman pendopo KRT Sosro Kusumo tersebut dihadiri oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik di Pemkap Nganjuk Kapten Caba, Pasiper Kodim 0810 Nganjuk, Kapolsek Nganjuk Kota yang mewakili Kapolres Nganjuk, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk juga dari jajaran OPD dan segenap tamu undangan yang hadir Dalam sambutannya, Eko Sutrisno, selaku staf ahli di Pemkap Nganjuk, menyampaikan tema peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 Ini dipilih untuk memperkokoh tanggung jawab dan kesadaran dari seluruh jajaran anggota pemerintah daerah atas amanah dan tugasnya untuk membangun berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Nganjuk di dalamnya pemerintah dari Kabupaten Nganjuk, yang sudah seolah berbunyak sesuai dengan amanah undang-undangnya Jadi semua daerah ini melakukan turun daerah Dan ini sudah punya pointer-pointer dalam melaksanakan kegiatan Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan Yang kedua, Menteri Dalam Lagi menyatakan bahwa Tidak ada nanti untuk pengembangan, ada inovasi Ada layanan kepada masyarakat Ada lingkungan hijau dalam pembangunannya Ini yang paling penting, ini tokoh-tokoh yang disampaikan Menteri Dalam Lagi dalam sambutan lagi Terus harapannya Pak? Harapannya tentu pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk Yang memperlukan amanah dari utonomi daerah Dapat melaksanakan dengan baik Mohon dukungan suruh masyarakat Mari kita kembangkan Kabupaten Nganjuk sebaik-baiknya Semaju-majunya Begitu mungkin, terima kasih Santoso dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jendela Desa melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!